Aksi perampokan terjadi di rumah Roshid 53 tahun di desa Ngariboyo, kecamatan Ngariboyo, Kaupfaten Maketan pada Jumat siang. Satu unit motor Honda GL Max dibawah kabur perampok yang berjumlah dua orang. Kejadian bermula saat itu rumah dalam keadaan sepi hanya ada anak menantu Mary yang sedang duduk di teras rumah. Roshid yang berada di sawah dan anaknya Fendi bekerja sebagai loper koran. Tiba-tiba dua orang mengendari sepeda motor Matic datang. Satu orang pelaku langsung menerdongkan senjata tajam berupa celurit ke leher Mary. Pelaku meminta BPKB motor GL Max yang diparkir di ruang tamu. Mary yang merupakan penyandang disabilitas rungu wicara tidak berani berteriak kecuali meneruti permintaan perampok. Hingga akhirnya motor GL Max milik Fendi itu dibawa kabur perampok. Pengakuan Mary, pelaku melarikan diri ke arah barat. Tadi Mbak Mary itu sebelumnya ngobrol sama ibu yang di depan sini, yang apa, di Murgabah. Terus gue duduk di situ. Terus di situ ada dua orang naik Honda Beat warna biru. Orangnya pakai helm, pakai masker, warnanya hitam-hitam semuanya. Dua orang katanya masih muda. Terus sampai ke sini dua orang, yang satu orang buka pintunya itu. Nunggu motor yang satunya, Nodong si Mbak Mary tadi. Nodong pakai celurit katanya. Terus disuruh untuk ngambilkan BPKB. Pihak korban sudah melapor ke kepolisian Polsek Hariboyo. Polisi masih menangani kasus perampokan ini dan memburu kedua pelaku. M. Ramzi, JTV, Magetan.